Pemirsa warga Gaza-Palestina yang rumahnya hancur atau mengalami kerusakan akibat serangan udara berupaya menyelamatkan harta benda tersisa. Hal ini dilakukan warga Gaza di pagi hari setelah rudal-rudal Israel membombardir kota itu semalaman. Israel pada Rabu 19 Mei, membombardir Gaza dengan serangan udara dan gerilawan Palestina terus melakukan tembakan roket lintas perbatasan. Tanpa ada tanda-tanda tegas akan adanya kenjatan senjata, meskipun ada seruan internasional untuk mengakhiri lebih dari seminggu pertempuran. Militer Israel mengatakan dalam serangan 25 menit pada Rabu malam, 52 pesawat Israel menyerang terowongan Hamas di jalur Gaza Selatan. 40 target diserang dalam operasi itu. Para pemimpin Israel mengatakan mereka menekan dengan serangan terhadap Hamas dan jihad Islam. Tetapi seorang jurubicara militer Israel mengakui bahwa dengan sekitar 12 ribu rudal dan mortir di gudang senjata kelompok itu di Gaza, Hamas masih memiliki cukup roket untuk ditembakkan. Dua pekerja Thailand tewas dan tujuh orang terluka dalam serangan roket pada hari Selasa di sebuah pertanian Israel di dekat perbatasan Gaza. Hamas dan jihad Islam yang menguasai jalur Gaza mengaku bertanggung jawab. Militer Israel mengatakan sekitar 50 roket ditembakkan semalaman dari Gaza dengan sirin yang berbunyi di kota pesisir Asdod Selatan Tel Aviv dan di komunitasi yang dekat dengan perbatasan Gaza. Tidak ada laporan kerusakan atau cedera.